Intro Halo, Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Purnomoan The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Sang Raja Dewa Harta Lingbao yang dibunuh dengan brutal oleh Dewa Kuno Yuanzi Tianzun Dewa Kebajikan pun merasa sangat bersalah dengan hal itu Karena penyebab kematian rekannya itu dikarenakan karena keputusan yang telah ia ambil Dan saat ini diperlihatkan tiga jenderal kegelapan yang ternyata masih hidup juga Dengan keadaan yang sekarat dan tinggal menunggu mati Mereka akhirnya menyadari kalau mereka ini sangat bodoh Karena terlalu berani untuk melawan sang Dewa Kuno Yuanzi Tianzun Yang nyatanya kemampuan mereka itu sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan leluhurnya itu Sambil menunggu kematiannya mereka pun saling ngobrol satu sama lain guys Mereka menilai kalau kedatangan sang Dewa Harta dan Dewa Kebajikan Ternyata tak bisa mengubah keadaan apapun Dan malah berakhir sangat konyol dengan terbunuhnya Dewa Harta Karena keputusan bodoh yang diambil oleh si Dewa Legendaris yang menyerupai kodoh itu Mereka berkata kalau Tai Sang Lao Jun sang Dewa Kebajikan itu adalah orang tua yang selalu menyendiri Dan dia hanyalah orang yang suka bicara Tapi nyatanya dia adalah bukti dari kebodohan yang sebenarnya Yang telah membuat sang Dewa Harta mati secara mengenaskan Bahkan Dewa Kuno pun mengabaikan dirinya Ia tak ingin mengotori tangannya dengan membunuh orang yang begitu bodoh Kini Tai Sang Lao Jun yang hanya bisa menangis di depan mayat Ling Bao Sedang ditertawakan oleh tiga jenderal kegelapan di situ Karena ini adalah sebuah lelucon untuk menghantar kematian mereka bertiga guys Terlihat Tai Sang masih saja di situ karena merasa sangat menyesal di depan Ling Bao Akan tetapi penyesalan tidak akan merubah apapun Karena sekarang kenyataannya Ling Bao sudah tak ada guys Scene kemudian beralih di tepi laut Dahe Terlihat di sana ada sesuatu yang muncul dari atas langit Seketika muncullah cermin raksasa keemasan Yang ternyata itu adalah cermin dari alam baka guys Dan dari cermin itu tampak ada seorang yang keluar Dan itu adalah Sun Wukong Si Raja Kera yang selalu ditunggu oleh semua orang Termasuk Mimin Dan pastinya yang nonton juga kan Terlihat saat ini penampilan Wukong ada yang sedikit berbeda Dan terlihat lebih keren dari sebelumnya Karena saat ini Wukong memakai rompi bulu berwarna hitam guys Ia pun terdiam sejenak untuk merasakan hawa dunia yang telah ia nanti-nantikan Dia pun menggerak-gerakkan tubuhnya yang baru itu Dan ia merasakan kalau tubuhnya sekarang tak jauh berbeda dari tubuhnya yang sebelumnya Hmm sungguh udara yang sangat segar Ucap Wukong sambil menikmati udara dunia ini yang tak lama lagi akan meninggalkannya Lalu terdengar dari cermin itu Raja alam baka memanggil Wukong Ia pun berpesan agar Wukong segera mengalahkan sang dewa kuno Sebelum tubuhnya hancur dan dirinya kembali ke alam baka Karena dia hanya punya waktu 24 jam Dan dihitung dari sekarang Wukong pun menjawab kalau ia masih ingat dengan jelas tentang peraturan itu Kalau besok ia akan kembali ke alam baka sebelum matahari terbenam Ia pun lalu segera menyuruh Jukuan untuk memberitahu di mana lokasi Yuan Zi Tianzun saat ini Sang Raja alam baka pun langsung memberitahu Kalau gurunya dan yang lainnya saat ini berada di sisi lain dunia Mereka saat ini masih mati-matian mempertahankan api abadi yang baru saja dinyalakan Kelihatannya kau sudah tak sabar untuk kesana ya Ucap Jukuan Terlihat raut wajah Wukong pun agak lemas Karena saat ini ia harus melewati kabut yang dulu pernah membuatnya tersesat Dan kini ia akan melewatinya lagi Jangan khawatir soal itu Aku akan selalu menuntunmu dari sini Kata Jukuan Dan ia lalu melemparkan sebuah lingkaran emas kepada Wukong Lingkaran itu akan menemani perjalanan Wukong Dan ia mengatakan setelah Wukong sampai di singularitas Maka misi Wukong hanya satu Yaitu bertarung Ia berharap agar Wukong memberikan pertarungan yang terbaik Dan ia akan selalu mengamati Wukong dari alam baka Lanjutkan perjalananmu Wukong Ucap Jukuan Dan seketika cermin itu pun perlahan-lahan menghilang guys Terlihat Wukong pun maju beberapa langkah sambil mengamati lingkaran emas itu Sekarang aku telah kembali Jangan males ya untuk bertarung Ucap Wukong kepada lingkaran tersebut Dan seketika gelang emas itu pun berubah menjadi tongkat sakti guys Wukong pun saat ini merasa semangat Dan ia memutar-mutarkan tongkatnya Dan ia mengatakan kalau Jukuan adalah orang yang spesial dan misterius Ia heran karena Jukuan dapat mengetahui dirinya dengan baik Wukong pun berpikiran kalau pasti Jukuan sudah mengawasinya sejak lama Dan saat ini ia juga membuat Wukong lahir kembali hanya untuk mengalahkan dewa kuno Aku tak akan menyanyakan kesempatan ini Aku akan segera menyusul guru Mereka saat ini pasti sedang kesulitan Ujar Sun Wukong Ia pun langsung melompat dan melesat terbang ke udara Guru aku datang Teriak Wukong Di sisi lain saat ini Biksu Tong masih baku hantam dengan sengit melawan sang kaisar kegelapan guys Terlihat Sitian pun sangat marah Ia pun meningkatkan serangan pedangnya lebih kuat lagi Untuk menghancurkan tembok Wuching Biksu Tong yang masih bersembunyi di belakang tembok mulai menganalisa Sitian Biksu Tong saat ini ia merasa kesulitan karena tinjunya sudah tak efektif lagi Karena dalam pertarungan tinju jarak dekat hanya akan membuat ia disedot oleh tubuh Sitian Sedangkan dalam pertarungan jarak jauh Biksu Tong juga tak akan mampu melawan kekuatan pedang dari Sitian Ia pun kemudian bertanya kepada Wuching Apakah ia sudah melihat kelemahan dari kaisar gondrong itu Hei guru Dia itu kan jiwa gelap Seharusnya tinju sekel roh jahatmu bisa menahannya Ujar Wuching Biksu Tong pun menjawab Ia saat ini susah untuk melakukan itu Karena gerakan Biksu Tong kalah cepat dengan Sitian Kecuali kalau Sitian melakukan kesalahan Dan akhirnya Hujan pedang surga yang sangat deras itu bisa membuat tembok benteng Wuching menjadi retak dan rusak guys Biksu Tong jadi khawatir apakah Wuching baik-baik saja Hahaha Bertahan aja terus Lihat bagaimana aku menghancurkan tembokmu itu Ujar Sitian Wuching pun kemudian berkata kepada gurunya Kalau pasirnya hilang dengan sangat cepat dan akan segera habis Dan dia tak mampu untuk mengumpulkannya kembali Karena serangan Sitian terlalu cepat dan terlalu kuat untuk dirinya guys Dan tiba-tiba di sela-sela kegentingan itu terdengar suara Apa kalian sudah terpojok? Biar aku yang menanganinya Sontak Biksu Tong pun langsung menolah ke arah dari mana suara itu berasal Dan ternyata itu adalah Auswe guys Tinjumu tak berfungsi kan guru Biar petirku saja yang menanganinya Ucap Auswe dengan sangat percaya diri Auswe teriak Biksu karena terkejut melihat kedatangan menurutnya itu Wuching pun juga tampak terkejut disitu Sambil meringis Auswe pun berkata Kalau di saat-saat genting seperti ini Ia selalu bisa dipercaya Seketika Biksu Tong pun langsung membungkam mulut Auswe Dan langsung mendorongnya Karena kalau tidak Auswe akan terkena pedang-pedang dari Sitian Dasar bodoh, apa kau mau terbunuh dengan pedang ini? Teriak sang guru Ia pun lalu bertanya kemana saja Auswe selama ini ketika dia gagal mengurus Yihu Sebelum Auswe bercerita Ia pun agak ragu gurunya itu percaya atau tidak Dan ia pun mulai bercerita Kalau kepergiannya adalah untuk menyelamatkan nyawa banyak orang Yaitu dengan memukul mundur para bayangan kegelapan di Laut Cina Selatan dan Utara Dan menyelamatkan para suku naga Dan ia memberitahu kali ini dia sekarang juga telah menjadi Raja Naga Dengan bangga ia pun lalu menunjukkan pedang Raja Naga yang digendongnya kepada sang guru Walaupun Auswe belum bisa cara memakai pedang itu Akan tetapi ia selalu membawanya karena ini adalah simbol dari statusnya sekarang Sekarang diriku bukan lagi pria tanpa nama Karena aku sekarang sudah menjadi sang Raja Naga Auswe Ucap Auswe dengan sangat bangga Akan tetapi saat ini Biksu Tong tampaknya sedang berfokus dengan pertahanannya Wuching apakah kau bisa menahannya? Tanya Biksu Tong Masih guru untuk sebentar lagi? Jawab Wuching Auswe pun disitu langsung kesal karena tampaknya gurunya tadi tak mendengarkan cerita Auswe yang panjang lebar itu Lalu Biksu Tong pun mengatakan kepada Auswe Kalau sekarang posisi Auswe sudah enak Tapi malah kembali dan memilih menempuh bahaya bersama mereka Dan hal itu pasti tak mudah Sekarang Auswe telah membuktikan kepada Biksu Tong Arti dari keberanian dan komitmen Mendengar hal itu Auswe pun langsung memasang wajah bengong guys Karena selama ini gurunya tak pernah memucinya Dan hanya meremehkan dirinya itu Kamu kenapa? Ada yang salah dengan ucapanku Tanya Biksu Tong karena melihat wajah Auswe yang bengong itu Ia pun menjawab kalau tidak ada yang salah Dan tiba-tiba Auswe pun mengangkat tangannya Ia tiba-tiba teringat sesuatu Eits tunggu guru Aku baru ingat Kalau aku baru saja belajar sesuatu untuk memanggil petir dari langit Akan kutunjukkan padamu guru Ucap Auswe Apa? Memanggil petir dari langit Ucap Biksu Tong heran Seketika Auswe pun langsung memejamkan matanya dan berusaha untuk konsentrasi Tapi tampaknya kekuatan Auswe belum muncul juga Hei Auswe bisakah kau melakukannya lebih cepat? Tanya Biksu Tong tak sabar Guru aku masih konsentrasi Sabar dikit dong Jawab Auswe agak kesal Dan ia pun memejamkan matanya lagi Untuk konsentrasi dan ia mengacungkan jarinya Dengan kutuk ia pun berkata lirih Atas nama Raja Naga Petir Sembilan Alam Datanglah untuk membantuku Seketika langit pun menjadi mendung dan gelap Sintian pun juga langsung merasakan ada hawa kuat yang akan datang Seketika langit pun menjadi mendung dan gelap Sintian pun juga langsung merasakan ada hawa kuat yang akan datang Dan Ceder Petir kemerahan yang besar dan dahsyat dari langit langsung menyambar Sintian dengan sangat dahsyat Rasakan ini Teriak Auswe Sambaran petir itu pun meledak dengan dahsyat dan ledakannya juga sangat luas guys Sehingga getarannya dapat dirasakan dengan jelas oleh semuanya Termasuk oleh para siluman disitu Sedangkan Auswe pun masih berdiri dan masih mengangkat tangannya ke langit Wow berhasil juga Biasanya dalam pertarungan aku tak pernah berhasil Dan ini di luar dugaanku Sepertinya hari ini aku sangat beruntung Ucap Auswe disitu Dan gara-gara ledakan itu Tempat itu pun langsung dipenuhi oleh asap dan debu yang sangat tebal Terlihat Biksu Tong pun saat ini menutupi hidungnya dari debu yang tebal itu Ia pun berkata kalau ini adalah debu ribuan tahun yang diterbangkan oleh Auswe dan gara-gara debu itu ia tak bisa melihat apapun dan itu sangat berbahaya untuk mereka Kata Biksu Tong Tenang saja dia sudah mati guru Ucap Auswe dengan santai Biksu Tong pun menjawab kalau itu belum tentu Karena orang itu adalah sang kaisar pemimpin dari para dewa Sehingga ia tak akan mati dengan mudah Auswe pun masih ngotot kalau petir sembilan alamnya itu sangat kuat Dan itu juga sudah dilihat oleh Biksu Tong sendiri Dan walaupun itu mungkin tak membunuh si Tian Tapi itu pasti membuat si Tian terluka sangat parah Dan tiba-tiba Biksu Tong langsung merasakan sesuatu Awas teriak Biksu Tong Dan benar saja Insting Biksu Tong memang tak pernah meleset guys Seketika terlihat pedang-pedang si Tian berterbangan menyerang mereka Biksu Tong dan Auswe pun langsung merunduk Tapi serangan itu masih saja datang Dan mereka berdua pun sekuat tenaga menghindarinya Lalu dari arah yang tak terlihat yang tertutup debu itu Si Tian pun melompat dan tampak ia kali ini sangat marah Ia tak terima karena petir yang menyerangnya datang secara tiba-tiba tanpa permisi Dan ia juga geram karena Auswe mengira kalau ia dapat terbunuh dengan mudah Auswe pun tampak terkejut melihatnya Sedangkan Biksu Tong tampak memperhatikan tubuh si Tian yang sebagian sudah terbakar Dan kini si Tian pun meleset dan ia berkata akan membunuh Biksu Tong terlebih dahulu Tapi tiba-tiba Iyaaagrep Jangan lupakan aku Kaisar Tak disangka dari belakang muncul Bailang yang langsung merangkul tubuh Kaisar si Tian guys Si Tian pun sangat heran melihatnya Karena tadi Bailang sudah pingsan karena sudah disedot olehnya Bailang yang mendekat dengan sangat erat itu berkata Kalau demi Xiaoyu Ia tak akan pernah menyerah Si Tian pun disitu hanya tersenyum Kamu benar Sekarang aku akan menggunakan darahmu untuk menyembuhkanku Dan kamu akan segera pingsan sekali lagi Dan benar saja otot-otot Bailang pun langsung terlihat dengan jelas tanda kalau darahnya saat ini sedang diserap oleh si Tian Ia pun langsung berteriak karena ia merasa sangat kesakitan Dan tiba-tiba terdengar suara Biksu Tong yang mengatakan Kalau si Tian seharusnya tak meremehkan keinginan dan semangat Bailang Biksu Tong pun langsung melompat dengan kalung tasbi yang telah diikatkannya ke tangan kanannya Ia berkata kalau si Tian sebagai pimpinan para dewa telah salah karena meremehkan kekuatan dari serigala Ia pun tampak mengepalkan tinjunya yang telah dililit oleh tasbih pemberian Dewa Rulai itu dengan kuat Dan Tinju Biksu Tong langsung mendarat tepat ke mata si Tian dengan sangat keras sehingga membuatnya berdarah guys Dan dari pukulan itu terlihat bola cahaya yang sangat menyilaukan karena ternyata itu adalah tinju pemusnah kegelapan dengan ditambah dari kekuatan tasbih dari sang Buddha Rulai Si Tian pun langsung terpental dan terlihat mata kanan yang terkena pukulan itu retak dan terbakar guys Kaisar kegelapan jiwamu yang terjatuh dan terbakar kini tinggal menunggu kematianmu saja Teriak Biksu Tong dan ia akan bersiap menuju si Tian dengan tinju pemusnahnya lagi Tapi seketika tiba-tiba Biksu Tong pun langsung terlihat sangat terkejut Karena tiba-tiba ia tak bisa bergerak Begitu juga dengan Bailang Apa ini yang menahanku? Tanya Bailang Aswe yang melihat hal itu pun sangat kehiranan Ia pun juga bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi Lalu tiba-tiba tangan Aswe pun juga menyentuh sesuatu Ia lalu memperhatikan benda apa itu Dan ternyata itu adalah sebuah tali yang tak terlihat Melihat hal itu, Wucing pun berkata Kalau itu adalah sutra laba-laba Ia pun langsung menyuruh semuanya agar jangan bergerak dan melawan Karena jika semakin bergerak Maka tali itu akan menjadi sangat kencang Tapi Aswe pun ngehel dan ia menggerak-gerakkan tubuhnya Berharap kalau tali itu bisa lepas darinya Akan tetapi, bukannya lepas Tali itu malah menjerat dirinya dan membuatnya terjatuh guys Biksu Tong pun disitu juga segera menyuruh Bailang Agar jangan bergerak Karena sutra itu akan malah menjeratnya dengan kencang Dan terlihat saat ini mereka semua telah tertangkap oleh jaring laba-laba yang berasal dari Baishi Apakah mungkin Baishi akan membunuh mereka semuanya guys? Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh